Hai Hai guys udah klik video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya di channelnya ekogosti official channelnya pemburu cuan secara gratisan Bagaimana kabar kalian hari ini semoga semuanya saya selalu dan rezekinya dilancarkan amin ya robbal alamin Oke guys jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mengupdate mazor airdrop ya seperti yang kita ketahui bahwasannya major airdrop di sini sudah mengumumkan untuk tanggal listingnya yaitu tanggal 28 November 2024 dan kemarin juga mereka sudah mengatakan bahwasannya pada tanggal 20 November itu sudah n farming artinya pada tanggal 20 November itu terakhir kita mendapatkan poin poin ataupun mengumpulkan poin nah jadi di video kali ini kita akan coba mengupdate mazor airdrop yang dimana di sini kita sudah bisa lihat untuk alokasi token yang kita dapatkan teman so bagi kalian yang penasaran simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya tapi seperti biasa sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya jika kalian suka dengan channel ini kalian tinggal subrek klik aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari kogus official Oke guys langsung aja disini kita masuk ke dalam ini apps dan tentu saja selamat menyaksikan kita sudah masuk ke dalam ini apps nya yang dimana disini kita bisa lihat ya teman bawasannya saya sudah mengumpulkan poin itu kurang lebih sekitar 2,7 poin yang dimana disini saya peringkat 91.000 global dan berapakah yang saya dapatkan untuk alokasi poinnya nah disini kita bisa langsung masuk aja ke bagian menu airdrop terserah ya kalian mau klik di bagian menu airdrop yang ini atau di bagian yang bawahnya langsung aja kita klik teman nah jadi disini sudah tertera untuk airdrop ataupun alokasi token yang kita dapatkan beserta juga dengan airdrop kriterianya nah disini kita bisa lihat ya ada 7 kriteria nah ini nggak tahu ya apakah di akun saya aja yang 7 atau di akun kalian juga teman nah kalau kita lihat disini start transaksi ya artinya disini yang melakukan transaksi start telegram mungkin seperti itu teman dan disini tercentang ya nah kemudian ton transaksi nah nah ini yang melakukan transaksi ton ya kemudian disini di akun saya tercentang kemudian ada invite friends ataupun referal ya jadi bagi kalian mungkin yang bermain solo player mungkin ini tidak tercentang teman tetapi jika kalian mengundang teman pastinya disini bakal tercentang seperti ini ya nah kemudian kita lanjutkan lagi disini ada tax completed ya Nah jadi mungkin ini tax completed ya ataupun complete tax lalu di bagian bawahnya disini ada achievement mungkin bagi kalian yang sudah mendapatkan achievement pastinya disini tercentang ya teman kemudian disini ada partisipasi in games lalu di bagian bawah disini ada squad creation ataupun participation ya mungkin ini yang gabung ke squad ya teman jadi bagi kalian mungkin yang gabung ke squad itu pastinya bakal tercentang seperti ini teman nah yang menarik ya di bagian bawah disini sudah tertera untuk alokasi token yang kita dapatkan teman yang dimana disini untuk alokasi airdrop mazor saya itu mendapatkan kurang lebih 97,52 token major dan disini keterangannya sudah final ya teman artinya ini sudah fix sudah masuk ke dalam account kita untuk alokasi tokennya yaitu disini saya mendapatkan 97,52 token nah kalian mendapat berapa guys langsung aja kalian comment di video ini ya Nah disini bisa kita lihat ya bawasannya balance action artinya disini kita harus claim untuk token yang kita sudah dapatkan teman ataupun alokasi token yang sudah kita dapatkan ya ataupun distribusinya ini nantinya kita claim ke exchange maupun ke non-constitutional Wallet ya jadi kurang lebih untuk non-constitutional Wallet ini ini seperti telegram Wallet seperti Tonekeeper dan sebagainya biasanya sih seperti itu tetapi kalau misalnya disini ini kita pilih yang exchange nantinya kita bakal withdraw ya ke exchange yang kita sudah sediakan ya teman yang dimana seperti kita ketahui bahwasannya untuk mazor airdrop ini sendiri ada enam exchange top global ya salah satunya ada bitgate ada okx dan sebagainya Nah kita coba langsung klik aja di bagian pilihan exchange lalu kita klik di bagian continue nah ternyata bener ya teman disini ada beberapa pilihan exchange ada okx ada bitgate ada bybit kucoin get.io dan juga ada Max ya Nah jadi sesuaikan aja dengan exchange yang biasa kalian gunakan teman agar nantinya kalian itu tidak kesulitan jika kalian ingin mau mencairkannya menjadi rupiah Nah jadi garis bawahi teman jadi kalian pilihlah exchange yang biasa kalian gunakan sampai sini sudah paham ya teman jadi agar nantinya kalian itu tidak bertanya-tanya lagi temen Bang gimana sih Bang cara ambil UED di okx Bang gimana sih Bang cara ambil alamat mazor di okx dan sebagainya itu biasanya banyak banget pertanyaan dari teman-teman Nah kenapa dari itu disini saya garis sebawahi cobalah pakai exchange yang biasa kalian gunakan seperti itu ya teman Nah kemudian disini kita langsung pilih aja untuk exchange-nya mungkin disini saya akan coba melakukan penarikannya itu ke bitjet aja ya teman kita klik seperti ini Nah setelah itu disini kita klik di bagian continue tapi sebelumnya pasti nantinya ada juga yang bertanya Bang apakah ada gaspinya nah menurut saya ini tidak tidak ada gaspinnya teman karena untuk pihak major sendiri disini tidak ada mengumumkan ataupun menjelaskan mengenai gaspi artinya ketika kalian penarikan ke semua exchange ini ini gratis jadi tanpa ada gaspi Oke kita klik aja langsung di bagian continue Bismillahirrohim Oke disini ada keterangan bitget account ya mungkin untuk exchange-exchange lainnya juga sama seperti ini jadi kurang lebih keterangannya jika kita belum memiliki exchange silahkan kita mendaftar dulu ya tetapi kalau sudah ada exchange-nya kita tinggal lanjutkan aja teman alias disini kita tinggal klik di bagian Yes I have it ya teman langsung aja kita klik nah disini untuk bitjet sendiri itu membutuhkan yang namanya bitjet UID dan juga deposit address untuk mazor tokennya Nah sekarang disini kita ambil ke exchange-nya jadi sesuaikan aja dengan exchange kalian ya jika OKEX ya kalian ambil di OKEX jika ada bitget kalian ambil di bitget kurang lebih seperti itu teman Oke guys langsung aja disini kita ambil UID kita di bitget exchange-nya ya karena disini saya sendiri itu akan melakukan penarikan ke bitget exchange teman nah jadi sekali lagi ya ini bitget exchange bukan bitget Wallet Nah untuk step by stepnya ataupun caranya ini sama aja dengan exchange yang lainnya seperti OKEX dan sebagainya biasanya itu untuk UID berada di bagian profil jadi kita klik aja langsung di bagian profil kita di bagian pojok kiri paling atas kemudian disini kita bisa salin untuk UID kita jadi UID nya yang ini teman kita bisa salin seperti ini Oke kalau sudah tersalin disini kita langsung back aja dan kita ambil adres majornya cara ambilnya juga sama kita klik di bagian menu aset kemudian disini kita klik di bagian menu tambahkan dana ataupun deposit setelah itu kita klik lagi teman di bagian deposit crypto Nah jadi kurang lebih ini caranya sama ya teman step by stepnya di exchange lain pun ini juga sama ya kemudian di bagian pencarian kalian tinggal klik aja mazor ya teman sekarang kita klik di bagian major mazor jangan major point tapi mazor yang atas teman Nah klik seperti ini dan disini kita ubah untuk jaringannya Nah pastikan untuk jaringannya sendiri ini ton coin ya teman Nah kemudian disini tinggal kita salin aja untuk address ataupun alamat mazor nya Oke setelah kita sudah masukkan untuk UID beserta dengan deposit address untuk major tokennya kemudian kita klik di bagian send tapi sebelumnya ya di sini kalian periksa dulu ya teman jangan sampai salah Nah setelah kalian sudah periksa dan sudah benar semua tinggal kita klik di bagian send ataupun disini kita akan bin exchange-nya nah disini bakal muncul lagi seperti ini ya jadi kita disuruh review lagi apakah sudah benar atau belum Nah jika kita penarikannya ataupun widrawalnya itu ke exchange pastikan untuk exchange kalian itu sudah kaya sih teman jadi jangan sampai belum kaya sih ya agar nantinya bisa dicairkan menjadi rupiah Nah kalau sudah benar semua ataupun sudah yakin ya kita langsung klik aja di bagian icon frame Nah disini sudah berhasil deposit is in progress ya artinya disini kita tinggal tunggu pendistribusiannya ke exchange yang sudah kita pilih dan nantinya bisa kita trade ataupun bisa kita jual pada tanggal 28 November 2024 karena untuk major idrop sendiri ini listingnya pada tanggal 28 November 2024 untuk jamnya sendiri kalau tidak salah itu jam 7 malam koreksi jika saya salah teman silahkan komentar di video ini ya Nah jadi kurang lebih seperti itu aja untuk cara climb ataupun cara withdraw token dan mazor kita ke exchange kita teman jadi kalau kita lihat untuk harga major saat ini ya ini harga prapasar temannya ataupun harga per market jadi belum bener ini harga listing bisa saja nanti untuk harga listingnya lebih tinggi dari harga per market atau bisa lebih rendah seperti itu ya teman Nah sekarang di sini kita akan coba estimasikan berapa yang bisa kita dapatkan dari mazor idrop ini Nah kalau kalian sudah cek account kalian otomatis kalian sudah tahu ya alokasi token yang kalian dapatkan Nah kita ambil disini harga per marketnya aja dulu ya teman yang dimana kalau dilihat di bitjet ini untuk harga per market dari mazor sendiri itu 2,12 US dollar nah langsung aja disini kita coba estimasikan dan disini saya sudah masuk ke kalkulator ya teman jadi tadi saya mendapatkan alokasi token kurang lebih sekitar 97 token nah disini kita kalikan harga per market mazor idrop tadi ya kita ambil aja disini $2 aja teman nah jadi kurang lebih nanti jika bener ya harga listing dari mazor ini $2 saya bisa mendapatkan kurang lebih sekitar 194 dollar nah kita kalikan aja misalnya 15500 ya untuk harga dollar saat ini nah yang dimana disini total rupiah yang bisa saya dapatkan nanti kurang lebih sekitar 3 jutaan rupiah teman jadi sangat lumayan sekali ya Oh ya guys jadi jika kalian bertanya Bang apakah abang pakai modal Nah sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya bahwasannya saya menggunakan modal di mazor idrop ini kalau tidak salah itu lebih dari dua ton coin teman yang sudah saya habiskan ya Nah jadi kurang lebih seperti itu aja teman untuk pembahasan di video kali ini ataupun update-an terbaru dari mazor idrop semoga aja nanti waktu listing untuk harganya itu bisa menyentuh $3 teman dan mungkin cukup sekian jika kalian memiliki pertanyaan silakan aja kalian dan komentar di video ini nanti untuk komentar kalian akan saya baca dan mungkin cukup sekian terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu sedih di channel saya Seko Gusti pisau antur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye hai 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 hai